Intro Dunia pendidikan dianggap jalan paling efektif dalam menumbuhkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di Jakarta Utara Lewat dunia pendidikan inilah, kesadaran PHBS itu menyerap ke setiap lini kehidupan lingkungan masyarakat Wali Kota-Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Molan Hakim menandai dimulainya pencanangan gerakan sekolah sehat dan aksi generasi cinta bersih atau genciber yang diikutinya secara dalam jaringan atau daring di Ruang Rapat PIV Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Jumat 11 Maret 2022 Pencanangan itu pun diiringi dengan peluncuran Mars Cinta Sekolah Sehat yang akan diputar setiap harinya di setiap sekolah sebagai stimulansi suata henti menerapkan PHBS Pagi tadi kami mulai pencanangan sekolah sehat di Jakarta Utara Acara pencanangannya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 56 Jakarta TAP ini diterapkan di seluruh sekolah dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sederajat di Jakarta Utara baik siswa tenaga pendidik dan masyarakat lingkungan sekolah Kata Ali Molan Hakim, saya ditemui di kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Jumat 11 Maret 2022 Ali meyakini tumbuhnya kesadaran PHBS di lingkungan masyarakat efektif apabila dimulai dari dunia pendidikan yang diinisiasi suku dinas pendidikan wilayah 1 dan 2 Kota Administrasi Jakarta Utara dengan berkolaborasi bersama unit kerja perangkat daerah atau UKPD terkait seperti suku dinas lingkungan hidup Kota Administrasi Jakarta Utara dan suku dinas kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara hingga dukungan dari pramuka kuartir cabang atau kuarcap Jakarta Utara Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan